Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Polisi tetapkan 3 tersangka kasus pembakaran kantor di Kabupaten Kerom. Berbuat onar di terminal pasar Sentral Mimika, 8 pemuda mabuk ditangkap polisi. Seorang ASN di Merauke tertular COVID-19, kantor Humas ditutup 14 hari. Seorang ASN di Merauke dinyatakan positif COVID-19. Kantor Humas Sedda Merauke terpaksa ditutup selama 14 hari. Sedda Merauke Ruslan Ramli mengatakan pihaknya langsung melakukan pencegahan, seperti melakukan uji usap untuk seluruh ASN yang kontak dengan pasien. Kasus yang ada di Merauke ini lebih banyak pelaku perjalanan dari luar. Sehingga klasternya kita ini klaster perjalanan. Kemarin juga itu ada teman-teman di bagian Humas yang terindikasi reaktif. Dan itu juga anak dari salah satu pelaku perjalanan dari Jayapura. Nah, terkait dengan pelayanan khusus bagian Humas untuk sementara mereka walk from home. Jadi kita ada kebijakan untuk dari rumah isolasi mandiri dulu, tetapi hal-hal yang urgent itu tetap dikoordinasikan untuk tetap bisa berjalan. Jadi kita ada kebijakan mereka tidak masuk kantor, khususnya yang reaktif itu. Dan teman-teman lainnya dengan asumsi pelayanan tetap berjalan dengan mekanisme walk from home. Apa langkah-langkah antisipasi Pak dari Pemda sendiri untuk tidak menyebar ini Pak? Kita sudah tracing seluruhnya, termasuk di bagian umum yang kontak, kemudian kita sudah lakukan penyemprotan dan lain. Sementara kita tindak lanjut dari reaktif itu kita akan swipe hari ini. Untuk memastikan apakah mereka positif atau tidak. Tetapi untuk memutus itu sendiri, mereka yang disinyali reaktif itu sementara tidak masuk kantor. Ada berapa orang Pak semuanya Pak? Satu yang sudah dinyatakan positif dan tiga yang reaktif untuk sementara. Artinya pelayanan tetap berjalan Pak di kantor? Pelayanan tetap berjalan seperti biasa, cuma memang personilnya yang tidak berkurang. Jadi hal-hal yang bisa dikerjakan dari rumah, itu mereka tetap kerjakan dari rumah. Mencegah penyebaran COVID-19, klaster perkantoran ASN juga dibatasi jumlahnya yang berkantor setiap harinya hanya 50 persen. Seluruh ASN yang bekerja di kantor juga wajib menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak fisik. Mohamad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Satgas COVID-19 mendapati puluhan pengendara melanggar pembatasan jam aktivitas yang ditetapkan Bupati Mimika. Puluhan pelanggar juga tidak pakai masker dan helm. Setelah dihukum push-up, pelanggar diberi peringatan keras untuk tidak melanggar protokol kesehatan dan jam pembatasan aktivitas. Sampai sekarang ya, kita ketemu bersama bisa dilihat juga masih tertib, tidak ada orang yang lewat namun masih ada sebagian dan mungkin kurang paham. Tapi biasanya setelah jam 9 ke atas sudah sepi. Ya diharapkan nanti kita akan evaluasi dari hasil penyekatan ini apakah efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Satgas COVID-19 hanya mengizinkan warga beraktifitas sejak pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Warga diminta terus menerapkan protokol kesehatan saat beraktifitas di luar rumah untuk menekan angka kasus COVID-19 yang terus bertambah. Igo Bat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Ratusan warga di Merauke antre mengurus surat bebas COVID-19 di posko Satgas COVID-19 Merauke. Satgas COVID-19 membatasi jumlah warga yang mengurus surat bebas COVID-19, yaitu 100 orang setiap hari. Warga yang mengantre wajib menggunakan masker dan menjaga jarak fisik. Sebagian besar warga yang mengurus surat bebas COVID-19 adalah calon penumpang kapal ke berbagai daerah di Papua seperti MAPI, ASMAD, dan MIMIKAH. MAPI, ASMAD, dan MIMIKAH. Sementara itu petugas pemeriksaan kesehatan di posko COVID-19 Merauke, Ujang, mengatakan setiap warga yang mengurus surat bebas COVID-19 dikenai biaya Rp150.000. Pagi setiap pagi, kami dari Senin sampai Sabtu, kami melayani masyarakat untuk screening maupun repi tes, itu kalau repi tes pengambilan darah, sampel, itu 100 buah, artinya 100 orang. Biar tujuan keluar kapal ke Merauke, Moke Asmat, MAPI, atau keluar Jepura, Jawa, dan lain-lain. Untuk screening yang untuk darah, kami melayani sampai 150 orang. Biaya screening itu cuma Rp10.000, biaya repi tes itu Rp150.000. Jadi, biaya itu kami pengen untuk membeli alat kembali. Jadi, biasa kami ada temukan juga yang reaktif, yaitu 1-2 orang. Dia reaktif itu bukan artinya yang positif COVID-19, tidak. Dia reaktif itu artinya ada gejala-gejala lain, ada flu atau berkaitan. Jadi, tidak tiap hari kami temukan. Biasanya itu kayak kadang-kadang hari Senin kami temukan, kadang-kadang hari Sabtu. Jadi, tidak tiap hari kami temukan. Nah, kalau ditemukan begitu, prosedurnya langsung dibawa kemana? Langsung di karantina? Jadi, kalau kami temukan di tim serkas ini, tim medis akan langsung evakuasi ke rumah sakit umum. Untuk dicek kesehatannya lebih lanjut lagi. Posko Satgas COVID-19 menerima warga yang akan mengurus surat bebas COVID-19. Warga bebas memilih mengikuti tes cepat atau tes usap, tergantung permintaan persyaratan yang ditetapkan dari daerah tujuan. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tentara tak hanya bertugas untuk mengamankan negara kesatuan republik dari ancaman musuh. Di Kabupaten Bovendigul, puluhan tentara ini memperbaiki jalan di Kampung Kakuna, Distrik Mindip Tanah, yang sebelumnya rusak parah. Pembangunan jalan sepanjang 460 meter itu masuk dalam program TNI Manunggal Masuk Desa ke-109, yang digelar Kodim 1711 Bovendigul. Bersama warga Kampung Kakuna, puluhan tentara mulai mengecor jalan yang sebelumnya berlumpur. Ini tahun 2020, dipusatkan di Kampung Kakuna, Distrik Mindip Tanah, Kabupaten Bovendigul. Ada sasaran, dua sasaran, TNMD, yaitu sasaran fisik dengan non-fisik. Sasaran non-fisik, sasaran fisik ini dibagi menjadi dua, yaitu pengerasan atau pengerasan jalan sepanjang 460 meter dengan pengerjaan jamban sebanyak 10 unit di rumah-rumah masyarakat. sejak pekerjaan jalan pembukaan saat TNMD, tanggal 22 Desember 2020, kemarin beberapa minggu yang lalu, langsung kami bekerja, mengejarkan mulai dari sasaran, mulai penyiapan bahan, dan lain sebagainya. Kampung Kakuna adalah salah satu kampung yang berada di daerah terpencil di perbatasan Indonesia dengan negara Papua New Guinea. Hendra melaporkan dari Bovendigul, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya, Sintia Delima, bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi. Wanyambe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!